Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo menyatakan bahwa teroris yang ditembak di poso Sulawesi Tengah merupakan target utama dari Polri untuk mengungkap jaringan teroris mengglobal. Dan Kapolri juga menyatakan sejauh ini kondisi poso berangsur-angsur kondusif paca penembakan teroris. Untuk mengungkap jaringan secara utuh kita menunggu hasil pemeriksaan, tapi yang kemarin meninggal itu adalah memang target yang beberapa kali sudah menjadi buruan daripada tensus. Semua proses berjalan dan memang menjadi target oleh satuan khusus ya, dalam hal ini ada tensus 88. Sehingga pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Gubernur, Pak Bupati terima kasih membantu untuk menelankan masyarakat, sehingga kondisi poso sekarang berangsur-angsur sudah membaik.